Halo, what's up guys, cuman lagi dengan aku, Mevel Dan kali ini guys, kita mau lanjut lagi RL Craftnya ya guys ya Jadi di video kemarin guys ya, aku tuh sebenernya udah ngelanjutin Setelah kita melawan naga, disini aku udah membuat enchantment table guys Tapi videonya ada bermasalah guys, jadi gak bisa aku upload coy Nah disini aku udah bikin enchantment table Dimana kita bisa enchant-enchant senjata kita guys ya Kita akan kebawa terlebih dahulu Dan kemarin guys ya, di bagian atas ini itu semua sebetulnya kebakar guys Kutambal semua Dan ini sebenernya udah aku record coy Tapi videonya, kenapa error gitu loh Aduh sedih coy Oh iya guys, berarti kita harus lonjat-lonjat kesana, kesana, kesana Oke, nah ini kemarin bolong semua nih guys ya Nih, bolong semua coy Yaudah lah ya Jadi kira-kira seperti itu guys, kemarin aku udah bikin enchantment table Kemudian udah bikin tempat untuk farm juga ya guys ya, di bawah Ya ini di atas nih kejauhan kan ya Aku bikin di bawah guys ya Nah, tempatnya di bawah sini Pintunya ini aku tutupin ya, buat ke bawah Takutnya ada monster-monster yang spawn di bawah sana Dan disini aku udah bikin tempat farm ya guys ya Ya sederhana sih buat ngetes-ngetes Kata kalian ya, ini bisa ngasihin XP guys ya Oke, makanya aku tes Oke, dan dikit banget sih guys Main banyak yang nyarain juga Katanya bang itu farmnya tuh harus gede banget bang Makanya XP-nya nanti kenceng gitu ya Tapi kalau menurutku, nggak terlalu efektif ya Karena aku nggak suka lama guys ya Kalau ngefarm tuh harus ngancurin, harus inilah macem-macem ya kan Kemudian di bagian sini guys, aku udah bikin kandang buat para hewan Sebenernya udah aku record juga di kemarin guys ya Oke, kalian bisa lihat nih, disini udah ada ayam-ayam Kita kasih makan semua guys, let's go Oke, sudah-sudah-sudah Nah, lumayan naik level coy Kemudian di bagian sini juga kita akan kasih makan ya guys ya Oke, nah ini buat persediaan aja Karena hewan-hewan ini susah untuk dicari ya guys ya Pertama, ayam itu susah banget Kemudian, sapi ini sih kulitnya sih ya Kita butuhin lah ya Kalau udah, berarti tinggal kita taruh sini guys ya Dan kita lempar telurnya Ayo, ngetes dong Oke, lumayan dapet dua lah ya Nah, ini buat bikin arrow Bakal-bakal dibunuh juga ya Oke, dan by the way di daerahku ini lagi snow guys ya Lagi musim snow atau musim salju Dan ya, dingin banget coy di daerah sini Dan harusnya sih aku butuh wool untuk bikin armor itu ya guys ya Armor yang buat ngangetin diri itu ya Kemarin tuh aku udah bikin armor naga sebenernya Ini tuh udah di rekodan kemarin cuy Aduh, ya sayang banget Ya bermasalah gitu lah Oke guys, jadi itu ya kemarin yang baru Sebenernya Kita akan membuat farm XP Yang kita ambil dari dungeon ya guys ya Jadi disini kita akan coba ambil Makanan mungkin Kemudian guys ya Disini kita akan langsung korain aja Oke Nah, ini udah dikorain ya Jadi kita gak perlu repot-repot Nanti buat nyala-nyalain Dan di bagian sini kemarin guys Sebenernya aku udah coba Ngedengeon sampai bawah Sampai bawah sendiri Nah, kemarin kan niatnya mau disini nih Tempat farm XP-nya ya Di bagian sini nih Nah, di bagian yang kira-kira paling bawah Kau gak salah ya Dan kemarin aku udah ketemu sama bossnya Walaupun gak aku record cuy Nah, kemarin niatku di bagian bawah sendiri guys Sini nih, kalau gak salah masih ada dua layer spawner apa ya Kayaknya masih turun lagi cuy Dalam banget ya Nah, ini Satunya spider Sama skeleton lagi ya Dan paling bawah sendiri itu isinya boss guys Tuh Gak tau dia bayar apa enggak coy Kemarin aku buka kota yang atas sini Iya kan Tuh Ngamuk lagi dia Ngamuk lagi gak tuh Oke Tapi guys, kayaknya aku gak bakal pake yang sini Karena kayaknya spawnernya udah banyak yang hancur Ya guys, berarti aku akan coba kedengengeon yang arah sana aja Kemarin aku udah kesana coy Udah menjelajah juga gitu loh Diri kotanya Oke, kita akan kesini Nah, di daerah sini nih ada tower lagi Kalau gak salah guys Ya, oke Nih Inilah towernya Dan kalau gak salah lantai atas sampai lantai yang bawah Itu udah aku hancurin spawnernya Eh, eh Jatuh sampai bawah dong Waduh, kita butuh obat dulu guys Malah jatuhi Ayo guys, ya Kita akan langsung balik kesana lagi Kita udah si darah Dan mari kita coba Lihat guys ya Kira-kira di daerah sini kita bisa dapet beberapa spawner ya Yang bagian sana aku keep dulu guys ya Jangan aku hancurin spawnernya Jadi kalau gak salah itu Aku udah sampai yang sini Oke, di bawah sini ada spawner guys ya Oke, kita akan langsung ke bawah Let's go Oke, nah Alright Kita bunuh terlebih dahulu Nice Kita pasangin guys Biar gak spawn ya Eh, by the way Yang bagian sini agak seret spawnernya ya Oke, kita akan turun lagi Kita turun lagi guys Let's go Oke, ada zombie Nice Sudah mati Cuman kayaknya kok gak spawn-spawn gitu loh Kalau yang spider mungkin akan aku hancurin aja guys Karena kalau spider itu Ganggu coy Dan udah kah? Udah gini doang Gak ada boss ya guys Lah koca Serius ini gak ada bossnya? Oke Berarti kita dapet berapa nih spawnernya? Satu Dua Kemudian disini ada lagi Kalau gak salah Tiga Empat Alright Oke, cuma empat guys Tapi disini seret dia spawnnya Ntar guys, ntar guys Mungkin kurang gelap sih mungkin Oke, kita akan tes langsung aja Ayo guys ya Di bagian sini kita akan langsung hancurin terlebih dahulu Ya Buat nutupin yang bagian atas ini Kemudian yang bagian bawah Aku juga bakal hancurin guys ya Jadi aku bolong semua Jadi kalau misalnya mereka spawn itu Bakal langsung jatuh ke bawah ya guys ya Oke, mari kita ilangin terlebih dahulu Mudah-mudahan ini worth it ya Mudah-mudahan spawnernya Baik guys, kita akan hancurin terlebih dahulu Let's go, let's go, let's go Ya mungkin kalau misalnya kalian udah pernah bikin farm spawner guys ya Mungkin kalian tahulah ya Jadi nanti si monsternya ini bakal jatuh ke bawah Kemudian kita bakal alirin si monsternya ke pojok Yang bakal langsung tinggal kita pukul-pukul Kayak gitu ya guys ya Beda disini aku mau coba terlebih dahulu nih Bentar coy Aku coba terlebih dahulu coy Oke Apakah ngespawn? I don't know Mungkin kurang gelap ya guys ya Oke lah gak apa-apa Kayaknya kalau disini mungkin gamenya sensitif banget ya Harus gelap banget gitu mungkin ya Oke mari kita hancurin semua Let's go Berarti kalau kayak gini gak perlu semuanya dihancurin ya Oke mungkin kita kasih satu layer lah ya Buat kita lewat guys ya Mungkin nih kita buat lewat ke bawah Nice Kemudian di bagian sini juga kita akan lubangin lagi guys ya Kira-kira lubangin berapa blok gitu ya Kemudian kita kasih air ke pojok sana guys ya Cuman tak kirain yang bagian dungeon ini Juga ada bossnya gitu loh guys Ternyata gak ada loh Oh spawnnya di luar dong guys Kenapa dia spawnnya di luar koca Ayo ya jadi ini sekalian kita atur lebih dahulu Nanti disini bakal turun satu blok lagi Yang bakal berisikan air ya Jadi dia bakal ngalir kayak gitu guys ya Nah dia bakal ngalir ke bawah sini Ini kita bikin kayak gini aja Biasanya air tuh gak bisa jauh-jauh ya Oke udah ya guys ya Kemudian yang bagian ini Bagian bawah sini Itu bakal kita turunin dua blok guys ya Nah dia nanti bakal dibikin kayak ngalir gitu coy ya Jadi ini kalau misalnya kalian pernah bikin farm-farm XP Ya kira-kira seperti ini bentuknya ya guys ya Kalau manfaatin spawner ya Cuman tadi tuh ada zombie yang keluar di luar Aku gak tau Mungkin nanti kita akan tutupin semua Berarti sampai atas Ini ya guys ya Biar gelap Dan aku berharap gak bakal spawn di luar sih Mungkin luar bakal ku torch-in aja kali ya Biar gak spawn guys ya Ayo guys ya Kayaknya udah beres Uh spawn Oke Alright Keras banget cuy 100 nyawanya Seriously? Hah? Seriously? 100? Eh beneran keras banget coy Oke 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 Mungkin kita akan terangin terlebih dahulu guys Habis ini guys ya Oke Kita bunuh terlebih dahulu Keras banget sumpah coy One hour later Cuman HPnya gede gak nih? Kalau HPnya gede sih gak masalah ya guys ya Ayo mati Ayo mati Ayo mati Aduh aku mulai haus lagi guys ya Uh Gede Oke kita akan keluar sekalian guys Sekalian kita akan cari air terlebih dahulu ya guys ya Ayo guys ya Jadi di bagian sini udah ya Udah beres Kita tinggal kasih air-air aja Seperti ini guys ya Nah nanti si monsternya kan Bakal langsung otomatis turun ke bawah tuh guys ya Nah di bagian sini Nanti kita tinggal kasih lubang ya By the way kok masih ada spawn di luar kayaknya ya guys ya Kayaknya malah pada spawn di atas apa ini? Di atas atau di luar nih? Oh di luar guys Pada spawn di luar nih Mungkin karena terang kali ya di dalam ya Ayo guys Dan beres Ping Nice Beres sudah Ayo guys Tadi aku tidur lebih dahulu guys ya Jadi disini kita akan lanjutin lagi Farmnya udah jadi seperti ini guys ya Sudah terlihat Cuman di bagian yang sini Aku gak tau ini kenapa airnya kayak gini guys ya Kok tenang banget gitu air Bentar 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 coy Bentar coy Nothing salah ini guys Oh iya guys ya Tadi aku ngambil pickax terlebih dahulu Dan di bagian yang sana itu Aku tutupin kayak gitu guys Kayaknya daripada dikasih air Lebih worth it seperti itu ya Tapi kok kayak gini loh nih Nih kayak gini nih Ada air ngalir kesini loh Oh iya guys ya Kayaknya udah bener-bener beres nih kayaknya Dan aku gak tau si monsternya ini Kadang-kadang spawn di luar kan ya guys ya Kira-kira mau kita gedein aja Atau gimana ya Kita lihat lebih dahulu ya Nah mereka tuh sering spawn disini Disininya dulu Gimana ya kita gedein aja kali ya Berarti kalau gedein harus ngilangin ini semua ya Sama sana ya Oke gak masalah Mari kita langsung kerjain ya guys ya Ayo guys ya Disini aku lagi masangin blok-blok ya guys ya Dan udah banyak banget monster yang di bawah sana Kenapa mereka spawnnya di luar coy Ke pojok situ udah pada mulai spawn-spawn Kayaknya karena efek malam mungkin ya guys ya Spawn rate-nya gede Oke ini berarti akan aku langsung naikin aja Oke sudah ya guys ya Seperti ini Ini kenapa-apa ada spawn disini woy Oke kemudian bagian sini kita akan pasang slab guys Kenapa? Biar si monsternya gak spawn di atas ya guys ya Kemudian hewanku mana nih? Kita panggil ya Eh, 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 eh Rocky, Rocky Nah, kita akan ketemu Oh banyak banget Rocky Itu apa itu Rocky? Rocky apa itu Rocky? Banyak banget Oh banyak banget Oh banyak banget Oh banyak banget Si guys Kayaknya kita harus tidur dulu guys ya Monsternya terlalu banyak guys Oke kita akan tidur dulu Dan kemudian kita akan lanjutin lagi guys ya Nah guys, mari kita lihat Monsternya masih banyak apa enggak Kayaknya udah sepi ya Ada kebakaran semua tuh di bawah tuh ya Oke, kemudian kita tinggal turun pake air aja Berarti rekomendasi farming levelingnya malem ya guys ya Karena monsternya pada spawn malem cuy Spawn rate-nya gede banget kalo malem ya Oke ini udah aku tutup semua Kita tinggal ikut turun aja Dan kita tinggal bunuh Waduh Dia bawa tulang dong Oke Kayaknya gak ada monster yang lain ya Tadi ada bossnya yang archer juga guys disini guys Gila, 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 gila Oke disini ada bocil Kita bunuh dulu Nah, ya sudah Nah jadi bagian sini udah selesai guys ya Udah beres Dan mungkin nanti bakal aku kasih lampu ya Bagian bawah sini Biar gak spawn guys ya Di bawah Oke, berarti kita Kok dia spawn lagi? Sudah, kita tinggal naik ke atas aja Let's go pake air Let's go Oke, lama banget naiknya Let's go Let's go Lama banget coy naiknya coy Aduh Dingin banget nih awalnya Kalian bisa lihat di bawah guys Kedinginan loh sampean di karakterku Kayaknya bagian atas gak pepat deh ya Dibiarin aja guys Karena gak mungkin dia spawnnya di luar sini kan ya Oke, berarti kita akan langsung tutup aja Di bagian sini Hmm, mungkin aku akan pake ini aja Karena kebetulan slabenya juga banyak ya guys ya Kita tutup dulu Kita kasih satu blok ini Nah, kita tutup ya Gak apa-apa sih Bentuknya agak aneh Yang penting farmnya jadi coy Nah, ini kita tutup juga Let's go Dan kalau gak salah Di bagian atas spawner itu Juga harus ditutup ya guys ya Nah, bagian sini coy Nah, kayak gini kan ya Oke, kemudian ini juga kita tutup Oke, kemudian Nah, tinggal seperti ini guys Oke Kayaknya udah beres sih Tapi aku gak tau apakah spawnernya worth it Atau enggak guys ya Oke, bawah itu masih belum Berarti kita harus ke bawah dulu ya Oke, kita tutup juga Let's go Kalau ini konsepnya masih sama Kayak yang versi-versi terbaru Harusnya gak bisa spawn di slab ya guys ya Oke, bagian sini juga kita akan tutup Wah, ini kita niat Nekat banget ya guys ya Bikin tempat farm exp di dungeon Sumpah guys Kalau setelah ini Aku bakal naikin levelnya Kayaknya bakal kenceng banget nih Oke, kalau ini worth it ya Oke, kayaknya udah beres Kita akan naik ke atas sini Alright Kemudian ini kita tutup Kita ancurin bagian bawahnya Dan bagian atas kita tutup Pakai slab ya guys ya Dandar Aku setting dulu guys ya Bagian airnya berarti Bentar coy Berarti ini Kayak gini aja deh Oke Nah, kemudian di bagian sini Kasih air juga Nah, iya kan Karena dia bakal kesana kan Oi guys Ya, di bagian bawah sini Udah beres ya Proses pembuatannya Dan sekarang tinggal kita Bikin jalan ke bawah ya guys ya Mari kita lihat Oke, kita akan Pasin tengahnya Dimana I don't know Oke, mungkin di bagian yang sini ya Kita akan langsung Gali turun aja guys ya Let's go Mungkin 3 block lebih nice Oke Jadi kenapa aku gali disini guys Biar aman dari monster-monster Yang random keluarnya ya Oi guys Ya, sekarang kita udah di rumah Dan disini guys Aku pengen bikin Hopper terlebih dahulu ya Buat bikin Apa namanya ya Kayak tempat Kalau itemnya drop Kan lumayan coy Oke, kita akan langsung Bikin aja disini Benar mana nih Selama kita butuh Aaron Satu stack Oke, aku ambil guys ya Kemudian kita butuh Kota Oke, kita ambil semua dulu Like this Oke, ini tutup coy Kalau ada monster nanti Nah, kita akan Lanjutin potong-potongnya Let's go Oke, sudah Sudah kupotong guys ya Kemudian Ini bisa jadi kota guys ya Tapi gak tau kebanyakan Apa enggak Oke, disini udah ada 6 Jadi kayaknya udah cukup Dan kita akan bikin Hopper guys ya Let's go Bikin hopper Let's go Hopper 2 aja Cukup kayaknya ya Ya, kayaknya cukup guys ya Kita akan bikin 2 kota aja dah Oke, nice Sudah dan kita akan Balik lagi ke sana ya guys ya Let's go Sebentar Minum dulu coy Nyam, nyam, nyam Mari kita ke sana lagi By the way, hewanku kemana ini Suka jangan-jangan sendiri guys Hewannya tuh guys Tuh kan Tuh, tuh, tuh Tuh Sini Untung udah di ini guys Udah di Apa namanya Ditandain ya Jadi dia bisa langsung teleport gitu guys ya Oh, sebentar guys Masih ada yang kurang Belum kita bikin guys Oh, mungkin kita bikin crafting table aja disini dah ya Nah, kita tuh butuh yang namanya ladder guys Aku lupa coy Iya, 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 iya ladder ya Kita akan bikin ladder Let's go Ladder tuh pake stick Oke, kayak gini Oke, jadi 48 Nice Lumayan Kemudian ini kita ambil aja Dan ini kita jadiin Ladder Oh, nice Nah, kayak gini guys ya Udah kita tinggal pasang ke bawah aja Gak tau ini bakal cukup apa enggak Uh, serem coy Uh, serem Uh, serem, serem Hampir gitu Ish Oke Oke I'm fine, I'm fine Oke Oh, akhirnya jatuh juga ya Oke, kita pasang seperti ini dulu Kayaknya kurang deh Ini kenapa ada yang kepasang disini juga Sumpah, ini koca lah Oke, sudah Kemudian di bagian sini Aku mau buang beberapa item Karena aku mau bikin batu guys ya Kemudian batunya ini aku tutup di bagian sini Karena kita gak butuh Alright Kita tutup, sudah Oh, what is that? Oh, kedinginan tiba-tiba Ini musimnya makin dingin apa? Bentar, kita akan ke tempat lava-lava Mungkin buat menghangatkan diri guys Oke Wah, kita hangat Nah Kok tiba-tiba kedinginan banget ya? Musimnya tambah dingin kah? Oh my god guys Kayaknya kita harus cepet-cepet bikin itu deh Armor bully itu deh Oke, sudah Kayaknya udah aman Mari kita balik lagi guys Oi guys Kayaknya di bagian sini aku akan kasih air Biar cepet turunnya guys ya Mari kita lihat Oke Nah, akhirnya kan kesini nih Kemudian dia bakal kita turunin guys ya Dua blok Berarti ini kurang turun lagi ya Oke, kita tutupin lagi Dua blok ya berarti Ini kita tutup Ini dingin banget dah Kenapa dah? Kok jadi kedinginan gini sih? Berarti turunin dua blok Kemudian kita hancurin guys ya Nah, di bagian sini guys ya Kita akan langsung seperti ini guys ya Bentar, bentar coy Kurang coy Ini kurang turun sekali lagi coy Nah, di bagian sini tinggal pasang seperti ini guys ya Oke, sudah Kemudian ini berarti tinggal kita tutup dari sini ke atas guys ya Nah, sudah guys ya Jadi seperti ini Nah, nanti kita tinggal mukulin monsternya dari sini guys ya Dan bagian atas bakal aku kasih sand Dan mungkin akan aku skip aja guys Ini kok ribet banget Kayaknya aku nih Nggak kelar-kelar coy Oke, aku akan skip aja guys Biar cepet kelar ya guys ya Nanti kita bahas setelah itu udah jadi Oke Hoi guys ya Akhirnya udah jadi Ini apa tempat farmnya ya Farm dari spawner Tapi tadi aku kesana tuh ada kabar duka guys Lagi aku susah-susah bikin ini Terus ada kabar duka coy Gimana tuh ceritanya ya kan Jadi sebenernya ini udah enak banget guys Kita kalau misalnya udah turun Kita tinggal bacok-bacokin mereka disini aja Dan kita akan dapet XP Dan kalian bisa lihat guys Dari tadi aku ngetes Udah dapet level 30 guys disini Tapi ada kabar duka guys disini Belum apa-apa loh Udah ada kabar duka men Mari kita lihat ya guys ya Jadi Adi ada beberapa spawner Yang dia itu ilang guys Aku nggak tau kenapa Kalau bisa ilang Nggak beberapa sih Banyak sih Ilang semua dong sekarang What guys? Ilang semua dong spawnernya Oh my god Ini kenapa spawnernya ilang Mocha Ilang semua loh guys Lihat nih Dari atas sampai bawah Oke aku tak pakai shield dulu ya Oke Ayo Oke Wow banyak juga ini Yang level tinggi-tinggi nih Waduh 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 Kabur 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 Udah keluar lagi dong Wih Kamu keluar lagi ngapain Boca Astaga guys Aku ngempet aja guys Nah Tadi tuh guys Di daerah sini Spawnernya itu ada 4 coy Kemudian ilang 1 Oke Kukira paling ngebug lah ya Tapi kok ilang lagi guys Astaga dude Kenapa ya Wah Padahal udah jadi guys Spawnernya Aduh Ya sayang banget dong Kalau beneran Lihat guys Ilang 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 Oh my god Padahal udah jadi guys Dan aku udah level 31 nih Cepet banget loh naik levelnya guys Cuma kok ilang spawnernya What happened dude Oh my god guys Oke Aku akan naikin ini dulu Btw Sumpah guys Bener-bener ilang loh Nih Aku udah siapin Udah jadi nih Kayak gini Kalian bisa lihat Oke Ini malapada gloat sendiri lah ya kan Musuh-musuhnya kan Woy Kalian ngapain di atas Woy Turun 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 Mereka pada ngapain guys Di atas itu guys Oke kita bacokin guys Oke Oh ini Kenapa mereka pada Hmm Panah lagi ya Kayaknya udah habis Dan udah gak spawn lagi guys Bagus Farmnya udah jadi Tapi tidak jadi Astaga Naga Bagus Farmnya udah jadi Tapi Posternya tidak ada Terus bingengi guys ya Ya always lah guys ya Ya paling gak Ini farm Tidak tau Mungkin nanti bakal aku gelapin lagi Kalau malem kayaknya Tetep on monster-monster randomnya Di dalam ya guys ya Jadi mudah-mudahan Tetep worth it Nanti kita akan coba test ya Paling gak Farmnya udah jadi guys Walaupun tidak tau Untuk apa Untuk saat ini ya By the way Sekarang dingin banget Musimnya Jadi kita akan langsung Ke tempat panas-panas Terlebih dahulu Sumpah guys Padahal proses pembuatannya itu Bener-bener Lumayan lama guys Karena susah Dan monsternya sering Spawn-spawn kayak gitu Dan ketika tempat Pembuatan farmnya udah jadi Spawnernya hilang semua guys Bagus Oke Aku gak tau ini kenapa Mungkin kalau kalian tau Terus di kolom komentar Atau emang tempat spawnernya ini Ada durability-nya gitu guys ya Dia cuma bisa nge-semon Berapa monster Terus hilang gitu Mungkin ya Aku juga gak tau ya guys ya Yah yaudahlah ya Mungkin Sampai sih guys ya Mudah-mudahan farmnya Tetep bisa dimanfaatin Ya mudah-mudahan Tetep bisa berguna Nanti aku akan coba Di off-camera aja Eh paling gak Tadi aku disana Udah dapet 30-an level guys ya Cuma bunuhin monster-monster Tadi itu guys ya Tadi baik banget guys Sumpah aku sampe Waduh ini cara Memasang bloknya Gimana yang didalem Mau nunjukin Tempat farmnya juga Monsternya malah gak ada Gara-gara spawnernya hilang Ya always lah ya guys ya Ya jadi mungkin Kayaknya Episode kali ini Bikin farmnya agak gagal ya guys Gapalah ya Mudah-mudahan Tapi nanti aku cek Mudah-mudahan tetep worth it Buat monster-monster Yang spawn di tempat gelap ya guys ya Baik guys Ya mungkin Sampai disini guys ya Video kita kali ini Jangan lupa tinggalkan Like, Comment, dan Share ya guys ya Dan bila akan tertarik Untuk kita Kalian bisa ikut dengan Subscribe Atau berlangganan ya guys ya Baik guys Sampai jumpa di video Our last streaming Selanjutnya Bye-bye